Intro Melayu Riau itu terbentuk dari keanekaragaman budaya, suku, puak, dan kaum yang sekarang berhimpun di dalam wilayah geografis yang bernama Provinsi Riau itu Ada dua kelompok besar secara adat ya, masyarakat adat di Riau ini Yang pertama, kelompok masyarakat adat yang adatnya berhulu kepada datuk perpatihanan sebatang atau yang kita kenal juga dengan adat matriarkat atau matrilineal, garis keturunan ibu Dan satu pihak lagi yang berhulu kepada datuk temenggung atau adat ketemenggungan yang kita kenal juga dengan patriarkat yang garis turunannya itu sumber dari Bapak Di tengah-tengah keduanya itu ada yang adat yang parental yang menerapkan kedua-duanya sekaligus Tepuk tepung tawar itu sekarang hadir di dalam dua kelompok besar atau tiga kelompok itu tadi Yang dia seperti sudah menjadi semacam kesepakatan bersama Di dalam adat itu disebut dengan adat yang teradatkan Adat yang tidak bersumber dari mana-mana tapi dia kemudian menjadi kebiasaan-kebiasaan hidup yang dipraktekkan oleh masyarakat Itu yang disebut dengan adat yang teradatkan Jadi tepuk tepung tawar hari ini baik di kelompok masyarakat adat patriarkat maupun yang matriarkat Dia sudah menjadi adat yang teradatkan Dan menjadi penanda utama juga Menjadi penanda utama juga untuk apa yang kita sebut dengan prosesi-prosesi Melayu di Riau itu Nah tepuk tepung tawar Meskipun dia sudah menjadi adat yang teradatkan Faktanya dalam pelaksanaannya tidaklah selalu sama Baik praktek penyelenggaraannya maupun alat-alat yang digunakan Sekarang arus utama penggunaannya adalah seperti yang kita kenal sekarang ya Tetapi ada juga beberapa kelompok masyarakat adat Kelompok masyarakat adat di Riau ini Yang masih menerapkan dalam tanda petik Masih menggunakan alat-alat tepuk tepung tawar yang lama Misalnya lebih dominan bedak pancawarna Seperti yang dipraktekan misalnya di dalam lingkup masyarakat adat lima luha di Rokan Jadi bedak pancawarna dan kemudian juga disertai dengan bertih dan beras kunyit Nah sementara di tempat yang lain bedak pancawarna itu sudah ditinggalkan Dia hanya menjadi satu dua atau tiga warna saja lagi Namun walaupun cara dan praktek tepuk tepung tawar itu di beberapa tempat berbeda-beda Satu hal yang pasti bahwa tepuk tepung tawar itu bertujuan untuk mendoakan Tepuk tepung tawar itu adalah peristiwa doa sosial Pada kelompok masyarakat adat itu Kepada orang yang ditepuk tepung tawari Agar niatnya terkabun Tersebut yang tepuk tepung tawar Ini orang menengok proses kerjanya Ada yang ditepuk Yang ditepuk ada sejenis tepung yang dikasih air Lalu dicampur dengan air limau Itu ditepukkan Makanya tepuk tepung tawar Tawar itu adalah bagian dari daun yang ditepukkan tadi Atau untuk menawarkan sesuatu Makanya disebutlah dia tepuk tepung tawar Lalu makna yang terserat apa? Memberikan doa restu Memberikan doa restu Agar jauh dari marah bahaya Jauh dari yang buruk Didekatkan yang baik Supaya berkah berkepanjangan Supaya restu berkesambungan Supaya yang diusahakan itu berhasil Seperti orang tua-tua mengatakan daun kapan adat Tepung tawar memberi berkah Supaya jalan yang ditepuk mendapatkan tuah Sepanjang jalan menjulang marwah Dunia akhirat Begitu dia lahir Nanti ada acara akikah namanya Akikah tadi Dimasukkan acara tepuk tepung tawar Kemudian dia Kalau yang laki-laki Sunat Rasul Sebelum Sunat Rasul Juga dilaksanakan acara tepuk tepung tawar Kemudian dia memasuki Alam rumah tangga Dia menikah Seketika dia turun dari rumah ayahnya Menuju ke rumah pengantin perempuan Dia ditepuk tepung tawari dulu Lalu nanti sampai ke rumah pengantin perempuan Setelah akad nikah Kembali dia ditepuk tepung tawari Demikian juga yang pengantin perempuan Lalu nanti setelah dia menikah Dia handil tujuh bulan Menuju bulan namanya Dia kembali ditepuk tepung tawari Seseorang mau naik haji Seseorang mau naik haji Nah sebelum dia berangkat Dia ditepuk tepung tawari Nah begitu juga Orang yang ingin merantau Menuntut ilmu Sebelum dia berangkat Pergi menuntut ilmu Dia ditepuk tepung tawari Nah kemudian dia pulang nanti Dia disambut lagi Dan ditepuk tepung tawar Terima kasih telah menonton